assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tanam biju salam jos gandos di pagi hari ini ini hari minggu di awal tahun ini hari minggu pagi hari ini tanam biju akan membuat ataupun memberikan trik atau cara ataupun apalah istilahnya intinya arp gunandur bibit durian durian baur dan juga musangking langkah-langkah yang kita persiapkan pertama adalah kita siapkan lahan dengan disemprot ini dulu semak sekali nih semak sekali suraku ini saya semprot pakai herbicida buatan sendiri hasilnya jos gandos setelah penyemprotan selesai Nah kita buat pancang untuk menentukan jarak tanam jarak tanam yang saya gunakan di sini adalah sembilan meter kali sembilan meter ini di tengah-tengah kebon pisang yang kepok milik saya yang lama nggak saya rawat Nah setelah kita menentukan jarak tanam karena jarak tanam ini sangat-sangat mendukung proses empat tahun lima tahun enam tahun tujuh lapan tahun seterusnya sampai dengan tanam itu memerlukan ruang gerak yang cukup luas saya kasih jarak sembilan meter kali sembilan meter setelah kita tentukan jarak tanam kita buat lubang tanam lubang tanami ini sudah saya lubangi semuanya lubang tanam ini ukuran 60 60 60 60 60 60 dalamnya juga 60 lima udah turun hujan yang agak mengenang air nah setelah kita buat lubang tanam kita berikan pupuk dasar ini yang akan mendongkrak pertumbuhan awal tanam ini pupuk dasar ini apa saja yang saya gunakan untuk pupuk dasarnya dan bahan apa yang saya gunakan sebelumnya saya minta dukungan kepada saudara-saudara ku yang baru gabung di video ini di tanam hijau ini dengan memberikan tombol like dan juga subscribe dan tekan tombol loncengnya nanti bila mana tanam hijau akan upload video terbaru anda orang nomor satu akan mendapatkan notifikasi oke yuk jangan lama-lama apa yang saya gunakan pupuknya lanjut joss pertama-lama kita gunakan nih kuradan kita tabur merata jangan banyak-banyak merata saja setelah itu kita berikan pupuk dasar pupuk dasar itu saya tidak timbang per lubang cuma ya sedang-lebih saja tidak terlalu tebal tidak terlalu tipis sedang-lebih saja pertama nah ini adalah TSP nah kita akur-akurkan gini nah setelah itu tambah lagi pupuk yang sangat joss gandos nah NPK ini sudah menggumpal ini sisa kemarin tanam hijau menanam cabai rawit ini sisanya kita kasih tipis-tipis NPK yang saya gunakan yaitu NPK mutiara 1616 setelah seperti itu kondisinya kita tutup pakai tanah wah ini saya nggak bawa tripot deh sendirian nah lah nggak apa-apa yang penting kita uruk dulu ininya pupuk dasarnya tapi benar-benar tertutup karena apa untuk menghindari penguapan pupuk tersebut di dalam lubang ini sudah tersimpan nutrisi yang joss gandos ada TSP ada NPK setelah itu kita terhadapkan selama satu minggu satu minggu baru kita penanaman oke setelah pupuk dasar TSP NPK 16616 dari mutiara kita tabur ke dalam lubang tanam lubang tanam bibit durian ini kita urut dengan tanah tadi saya sebutkan agar tidak terjadi penguapan pada pupuk intinya nutrisinya tetap terjaga di dalam lubang tanam ini setelah kita urut dengan tanah ini kan tidak akan menguap karena sudah di dalam tanah nah untuk selanjutnya kenapa ini harus satu minggu nah menurut saya agar pupuk yang ada di dalam lubang tanam ini sudah siap untuk dikonsumsi oleh bibit durian baur, durian musangking, durian montong terserah durian apa saja yang penting nutrisi sudah siap untuk dicerna sebagai nutrisi terbaru tanaman baru nah seperti itu itu adalah trik dari tanam hijau bila mana anda seirama dengan saya ya terserah kalau langsung ditanam juga terserah itu hak masing-masing ada semuanya oke itu saja saudaraku sebelum saya mundur diri saya doakan penontonku penontonku semuanya di dalam negeri, di luar negeri, di seluruh nusantara ini saya doakan masuk surga, amin terus dipermudah urusannya, urusan dunia, urusan akhirat diperlancar rezekinya diberikan kesehatan, jasmin, dan rohani sehingga dapat beraktivitas sehari-hari memiliki kebutuhan hidup dan untuk selalu beribadah itu saja saudaraku, akhir-akhir rata bila tawik walidahnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tanam hijau, cos gandos